Oke, kita testing teman-teman Ini aku sampai nahan ke belakang Nah ini teman-teman Kita coba ya suara dusticknya Jadi Halo selamat datang di vlog gue Dengan gue Rian dan di vlog gue kali ini Teman-teman gue mau nge-review mobil yang Pernah gue review, nah lo Kenapa gue review lagi nih Jadinya part 2, oke Jadi di sebelah kiri gue, kalau yang mantangin Channelnya kita, dynamic channel Pasti nge-mobil ini udah pernah kita review Ownernya Mas Angga, Honda Mobilio Manual Oke, ownernya ada di sebelah kanan gue Speknya langsung gue tanya langsung ke Mas Angga Mas Angga, gimana kabar? Baik, baik, baik Mas Angga, ini Honda Mobilio tahun berapa? 2014 Sebenernya udah kita review kan ya Oke, udah kita review manual pastinya Nah, cuman yang paling menarik adalah Kali ini gue pengen bener-bener nyoba Dari normalnya 118 HP ya Maksudnya SOS 18-120 lah ya Mobilio Dan sekarang sudah jadi 160 Oke, gue pengen coba Experiencenya ntar di jalan kayak gimana nih Boleh, boleh Anyway, jadi gak hanya Sorry, tanda kutip Baca doang ya Mas ya Tapi sudah dibuktikan Oke, ini Gue sebenernya menerusnya kata Mas Angga sih Gak juga Karena BTW memang Mas Angga info Kalau bisa dibawa part 2 nih Pengen Dari Mas Angga Dan dari ada beberapa teman-teman juga Pengen tahu Bener apa enggak sih Experiencenya sehebat apa Dan pengalaman-pengalaman Mas Angga Yang kemarin belum sempet kita gali Teman-teman kita coba gali lagi nih Kali ini Fokus juga begini tuh Oke Langsung kita mulai Tapi seperti biasa Mas Angga Biasanya bumper dulu 3, 2, 1 Oke teman-teman Jadi sekarang Kita udah langsung Fokus ke Mesin nih Gitu Karena kemarin sebenarnya Kita udah review lah ya Mas Angga ya Udah kemarin Untuk Eksterior, interior Dan Mesin Nah Cuman memang kali ini Mesin pengen kita bahas Lebih spesifik Karena Kemarin waktunya Kita kayaknya gak Maksimal ya Mas Angga ya Karena udah agak kemaleman Dan sebenarnya yang paling penting Mungkin karena faktor experience juga ya Gitu Kayaknya gak Gak seru lah Maksudnya Mesin udah di Standaran lah ya Sandaran Mesin udah dirubah-rubah Tapi Apalagi itu tadi tuh Apa namanya HPnya Uptunya Kayaknya gokil banget nih Sampai tembus 190 ya Tapi kita gak coba nih Langsung di jalan Tapi sebelum kita Riding di jalan nih Mas Angga Boleh Di recap dulu nih Mas Angga Walaupun kan kita sebenarnya udah sempet bahas ya Tapi teman-teman Kali aja ada yang baru mampir juga Mesin ini apa aja nih Mas Angga Yang udah diganti Kalau untuk sektor mesin Ya Yang seperti kemarin kita review kan Mesin semuanya standar Internal standar Oke Yang diubah tuh cuma dari Dustech-nya aja sih Oke itu standar ya Dustech Standar Standar Dustech ya Iya Standar Dustech Oke Nah Spek Dustech-nya nih Mas Angga Boleh lagi Dustech-nya Pakai UniX Plus Apa mas Angga UniX Oh oke Oke Tapi yang tipe X-nya Iya Terus sama Apa Perkenalpotan Perkenalpotan ya Perkenalpotan udah Full Rubah full semua ya Cuma yang gak dirubah Centerpep masih pake yang standar Oh gitu ya Alusannya kenapa mas Angga Pasti ada alasan dong Gak mungkin budget dong Step by step Step by step ya Oke Nah sekarang kita lanjut Oke Mas Angga kayaknya Kita langsung coba tes di jalan aja kali ya Boleh Kita gak usah bahas-bahasin nih teman-teman Ini sebenernya Gue uji mental Kan standar Mas Angga tolong dikondisikan Mas Angga Sama aja kayak Rek mobil standar Oke teman-teman Jadi kita langsung aja Coba Experience di jalan aja Jadi stay tune ya Tonton terus Thank you Oke kita testing teman-teman Ini gue sampe nahan ke belakang Gila Wow Gila Itu berapa persen mas? Dari kekuatan yang udah Maksudnya dari ini mobil itu berapa persen mas? Kira-kira Enggak Enggak kayaknya sih bawahnya Beda ya? Beda Anjir Gila sih parah Parah teman-teman Nah Mas Angga Suara dustacknya tadi sempet keluar gak ya? Gue lupa-lupa inget nih Belum Belum ya? Ada ini nih Oke Nah makanya tuh Jadi hampir aja nih Kita mau coba testing nih Suara dustacknya nih Oke Nah ini teman-teman Kita coba ya Suara dustacknya Jadi Acing 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 Gila gila Ini gokil Gokil Ini sampe gue tadi Sorry Ini sampe gue tadi mau berangkat Gue sama make sure lo ini tempat aman Takutnya deh Gila gokil Oke Teman-teman Jadi Lagi ya? Testing lagi mas Angga Oke kita sekali lagi nih Oke ini Uji Uji nyali nih Sebenarnya ada teman-teman Wuuu Wah Jujur ya gue orangnya kagetan Jadi Setiap meledak tuh mas Angga Gokil Gokil sih Keren Oke teman-teman jadi Experiencenya udah nih Thank you banget mas Angga nih Akhirnya gue jadi bisa ngerasain Ini jujur ya Jujur ya Gue gak tau sih Mungkin ini agak terkesanan orang gue baru Pertama kali Testing dustack yang bener-bener Gue lagi ada dalam mobil mas Gitu Jadi ini experience pertama gue nih Mas Angga Ini masih nyala Dustacknya Kasih Gue lagi jaga-jaga kuping nih teman-teman Oke teman-teman stay tune ya teman-teman kita mau closing nanti di balik ke Ruko lagi nanti Oke thank you Oke teman-teman jadi kita langsung aja closingnya di dalam kabin Karena memang di luar panas Terus mempersingkat waktu juga Ada beberapa teman dari yang tadi gue spill Bahwa temannya mas Angga mau kita review juga Nah jadi Ada juga lagi-lagi hampir mau ke skip nih Yang belum kita kelewatan belum kita bahas Nah langsung aja nih teman-teman Set set Nah ini apa nih mas Tombol volume radio itu mas Ini gak mungkin Soalnya tadi pas mau beratak-tak-tak Ini tadi teman-teman Jadi mas Angga puter-puter yang ini Nah ini mas Angga Boleh di share gunanya apa nih Itu mappingan dustacknya Oh mapping dustack disitu Nah ini maksudnya dari Pertamak M1, Pertamak SP7 Dan seterusnya ini maksudnya apa nih Itu yang ada M nya itu yang mappingan ledak Yang tadi kita pakai Oh gitu ya gitu Jadi ada pilihan-pilihannya ya Ada pilihan-pilihannya oke Jadi kalau yang emang lagi pengen nyari masalah Sama warga tinggal pilih yang meledak Tinggal meledak Tinggal meledak oke Nah ini fungsionalnya Memang terpakai sih ya Untuk daily ya mas Angga ya Jadi solusi kalau pengen buat dipakai daily Terus disesuaikan dengan kebutuhan Ya pakai lah Ini mas ya Oke Nah ini mas Angga tadi ada Sebenarnya selain itu nih Tombol-tombol apa lagi nih Yang habis skip nih Tadi ada satu lagi nih mas Ini tombol untuk nyalain lampu nih Nah ini tuh Maaf Sorry ya kalau gue gas yakin temen-temennya Gue handheld soalnya Gak payah gimbal Oke Untuk Lampu Lampu apa nih mas Angga Lampu yang dikenal pot Oh ini dikenal pot ya Iya Kenal pot nyala-nyala nanti Oh oke Wah Lu ada footage-nya gak mas Angga Ada sih Ada ya boleh nih Nah kalau ada footage-nya temen-temen Dalam hitung yang ketiga Kita kasih lihat nih 3, 2, 1 Oke jadi kayak gitu temen-temen Penampakannya Nah mas Angga Terakhir nih Buat Para temen-temen Semua modifikator Di luas sana Khususnya pengguna mobilio Karena di konten lo yang pertama Banyak loh Komentar positifnya lo Gue tadinya berpikir Sebenarnya agak sedikit kontroversial kan man Tapi ternyata Banyak komen-komen positif loh disitu Boleh disampaikan nih ke temen-temen Ya buat Ya pakai mobilio kan Iya Ya mobilio Dibilang kan mobil keluarga Ya banyak yang berpikiran Kayak gitu loh mobil keluarga bisa apa sih Nah makanya itu motivasi buat Gue bangun mobilio Gitu ya Nah buat yang pengen bangun mobilio juga Ya bisa kan Menyesuaian budget lah kayak gue Gitu lah Ini budget ya maksudnya Budget Misalkan budget Jangan Gak semuanya yang di Misalkan punya uang banyak Tapi semuanya ditempel tuh Maaf ya Belum tentu kelihatannya bagus gitu mas Oke Setuju sih Setuju untuk bangun itu Berarti itu aja ya mas Angga ya Jangan asal tempel Tempel lagi Itu aja Content gue bareng mas Angga Buat temen-temen yang udah nonton sampai akhir Thank you Pesan gue masih bersama Stay house, stay safe And bye-bye Sampai jumpa